Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiak Garian satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiak yang akan beruntung Di hari Senin, tanggal 17 Juli Tahun 2023 ini Nah apakah Zodiak teman-teman Termasuk yang akan berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan Mendapatkan keberuntungan Pada hari Senin, tanggal 17 Juli Tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2D Kartu Tarot Yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung Zodiak pertama Yang akan beruntung Di hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 ini Yang pertama adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Nah seperti apa Gambaran untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Di hari Senin, tanggal 17 Juli Tahun 2023 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Memang kamu akan merasakan ya Adanya beberapa situasi-situasi yang bagus Kamu akan merasakan adanya Situasi yang positif Yang hadir di dalam kehidupan Keuangan kamu Secara keuangan memang ada keberuntungan ya Pintu rezeki yang terbuka Di hari Senin, tanggal 17 Juli Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Pisces Tetapi Di sini saya juga menyampaikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Untuk tetap harus hati-hati Untuk tetap harus waspada Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah Yang timbul Di dalam kondisi Keuangan kamu Jadi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Kamu juga harus berhati-hati Dengan kondisi pengeluaran kamu Jangan sampai ada kesalahan Jangan sampai ada kekeliruan Yang nantinya Malah menimbulkan beberapa persoalan yang terjadi Dalam finansial kamu Dan yang kedua Kamu cukup beruntung Terkait dengan kedewasaan berpikir dan bersikap Dalam usaha dan juga pekerjaan Dan di hari ini Senin tanggal 17 Juli tahun 2023 Bagi teman-teman Pisces Kamu dalam keadaan yang baik Kamu dalam keadaan yang mampu Untuk menuntaskan Dan juga menyelesaikan Semua perkara yang ada Semua permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang baik Dan juga merupakan hal yang positif Yang akan mendasari keberuntungan Dalam usaha dan juga Pekerjaan kamu Dan hubungan asmara Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Kamu pun juga harus Terus bersyukur Dengan keadaan yang baik Harus terus bersyukur Dengan keadaan yang luar biasa Karena apa? Kedewasaan berpikir Kedewasaan bersikap Juga berpengaruh positif Di dalam urusan asmara kamu Jadi ya dari poin-poin inilah Yang akan mendasari keberuntungan Bagi Zodiak Pisces Di hari Senin Tanggal 17 Juli 2023 ini Dan kemudian Zodiak yang kedua Adalah untuk teman-teman Aries Nah seperti apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Dari representasi Kedua kartu ini Memang kamu cukup Mendapatkan rezeki yang bagus Tetapi ya Meskipun mendapatkan rezeki yang baik Dan merupakan keberuntungan Secara kondisi finansial Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Aries pun Kamu juga harus membagi Posisi yang ada Di dalam finansial kamu Membagi untuk kepentingan pribadi Membagi untuk kepentingan keluarga Dan juga beberapa Keadaan-keadaan yang lainnya Yang memang memerlukan Dukungan secara Finansial Tapi ya Meskipun banyak pengeluaran Pada hari Senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Kamu juga harus terus bersyukur Karena apa? Masih ada kecukupan Yang luar biasa Di dalam posisi Rezeki kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Kamu terus merasakan Adanya rezeki yang baik Terus merasakan Adanya rezeki yang positif Yang tentu saja Bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Pada posisi Hari Senin ini Dan yang kedua Secara usaha Dan juga pekerjaan Di hari Senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Aries Kamu pun juga harus Tetap bersyukur Karena apa? 17 Juli 2023 ini Kamu bisa untuk Tetap fokus ya Membedakan Mana yang penting Dan mana yang mungkin Harus dilepaskan Atau tidak usah dipikirkan Secara berlebihan Terkait dengan Masalah-masalah yang terjadi Terutama memang Dalam posisi usaha Ataupun di dalam Posisi Pekerjaan kamu Karena bagi teman-teman Aries pun Kamu juga harus sadar Kamu harus bisa Untuk membedakan Penting atau tidaknya Suatu permasalahan Karena apa? Tidak mungkin Kamu di hari Senin ini Dengan kemampuan pikiran Yang terbatas Memikirkan semua Masalah yang ada Makanya filtering Terkait dengan masalah ini Juga akan sangat penting sekali Dan ketika ini bisa dilakukan Maka ya secara otomatis Ini akan menghadirkan Kebaikan Akan menghadirkan Keberuntungan Yang dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Jadi ya tetap bersyukur Bagi teman-teman Aries Dari poin-poin ini saja Dua hal ini Sangat kuat sekali Untuk mendasari Segala kebaikan Mendasari Segala keberuntungan Yang akan didapatkan Dan juga dirasakan Oleh teman-teman Aries Pada hari Senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 Ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman Taurus ya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus ya Apa representasinya Dari kedua kartu ini Ada beberapa situasi Yang memang harus dimengerti Dan juga dipahami Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus ya Di hari Senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 Ini ya diupayakan Kamu harus melepaskan diri ya Dari lingkungan Yang toksik Melepaskan diri Dari lingkungan Yang negatif Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena apa Ketika teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Berada dalam Satu lingkungan Yang negatif Maka ya Kamu otomatis Akan terpengaruh Dengan beberapa Hal yang kurang baik Di kehidupan kamu Jadi ya Sebisa mungkin Untuk mendapatkan Keberuntungan Pada hari Senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 Bagi teman-teman Taurus ya Kamu harus Singkirkan dulu Segala hal-hal Negatif yang ada Di dalam diri kamu Itu poin pertama Yang saya rasa Cukup penting Dan poin yang kedua Secara rezeki Pada hari Senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Memang kamu juga harus Bersyukur Masih ada situasi-situasi Yang bagus Masih ada Situasi-situasi Yang positif Yang tentu saja Bisa diterima Dan juga Dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Tetapi ya Terlepas dari Apapun yang ada Terlepas dari Apapun yang kamu Rasakan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Ya kamu juga harus Yang hati-hati Harus yang waspada Jangan sampai Ada beberapa Perkara yang nantinya Malah menimbulkan Beberapa Perkara-perkara Yang terjadi Karena Kesalahan Kamu sendiri Sehingga Memang Kesalahan-kesalahan Yang terjadi Itu memang Diakibatkan Lebih cenderung Kepada kesalahan Elementer Kesalahan mendasar Yang ada Di dalam Diri kamu Jadi ya Pastikan ini Harus diwaspadai Dan kemudian Secara rezeki Tak terduga Di hari Senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 Ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Kamu juga Masih akan Sangat bertemu Dengan hal-hal Yang positif Akan bertemu Dengan hal-hal Yang baik Terkait dengan Posisi Rezeki kamu Jadi ya Saya rasa Di dalam hal rezeki Kamu juga Tidak usah khawatir Karena masih ada Kecukupan Dan juga Ada beberapa Rezeki-rezeki Yang tak terduga Di posisi Hari ini Senin Tanggal 17 Juli 2023 Dan poin terakhir Secara hubungan Asmara Bagi teman-teman Taurus Ya tetap bersyukur Tetap bersyukur Dengan hal yang baik Tetap bersyukur Dengan hal yang positif Yang tentu saja Bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Secara posisi Hubungan Asmara Karena ya Apapun yang ada Apapun yang terjadi Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Ya pemahaman yang positif Antara kamu dengan pasangan Masih menimbulkan Kebaikan Keberuntungan Di hari Senin 17 Juli Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Scorpio Nah seperti apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Scorpio Untuk mendapatkan Keberuntungan Di hari Senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Scorpio Kamu juga harus bisa Untuk lebih Tidak usah Mendengarkan Beberapa Omongan-omongan Negatif orang Yang ada Di sekitar kamu Karena apa Jujur kamu juga Harus mengaku ya Di hari Senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 ini Masih ada Beberapa Omongan-omongan Negatif orang lain Yang kamu dengarkan Sehingga Apa ini akan Menghambat Beberapa Keberuntungan Yang ada Di dalam diri kamu Nah untuk Mendapatkan Keberuntungan itu Diupayakan Bagi teman-teman Scorpio Lepaskan Dan juga Tidak usah Terlalu Didengarkan Dimasukkan Kedalam hati Omongan-omongan Orang yang Melemahkan Di kehidupan Kamu Biarkan Seperti Angin Yang lalu Saja Tidak usah Terlalu Dipusingkan Secara Belebihan Toh Juga Pada hari Senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 Ini Bagi Teman-teman Yang memiliki Sodiak Scorpio Kamu Juga Terus Merasakan Adanya Situasi Yang Baik Terus Merasakan Adanya Situasi Yang Positif Yang Hadir Di dalam Posisi Kehidupan Bersyukur Dengan Hal-hal Yang Baik Dengan Hal-hal Yang Positif Yang Hadir Di dalam Kondisi Kehidupan Kamu Masih Punya Kemampuan Yang Baik Untuk Menyelesaikan Masalah Dan Secara Kondisi Keuangan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Sodiak Scorpio Kamu Harus Terus Bersyukur Dengan Keadaan Yang Baik Harus Bersyukur Dengan Keadaan Yang Positif Yang Tentu Saja Terima Bagi Teman-teman Yang Memiliki Sodiak Scorpio Tetap Bersyukur Dengan Posisi Yang Baik Dengan Posisi Yang Lancar Yang Tentu Saja Bisa Hadir Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Secara Keuangan Bagi Teman-teman Scorpio Cukup Bagus Cukup Berkecukupan Di Hari Ini Sehingga Tidak Ada Kekhawatiran Seharusnya Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Dan Asmara Kamu Cukup Baik Ada Masalah Tapi Kamu Cukup Dewasa Untuk Menyikapi Masalah Yang Terjadi Dan Kemudian Zodiak Yang Kelima Adalah Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Virgo Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Virgo Saya Rasa Secara Penyelesaian Masalah Di Hari Senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 Ini Teman-teman Virgo Sangat Mumpuni Bisa Menyelesaikan Dan Juga Mengantisipasi Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Diri Kamu Dan Kamu Ketika Ada Orang-orang Yang Mencari Gara-gara Dengan Kamu Kamu Tidak Terlalu Menyimpan Dendam Karena Kamu Sadar Dendam Hanya Akan Memberikan Satu Hal Negatif Di Dalam Diri Kamu Jadi Ketika Ada Masalah Kamu Tidak Menyalahkan Siapapun Dan Lebih Terfokus Untuk Bagaimana Teman-teman Virgo Menyelesaikan Masalah Itu Dengan Sebaik-baiknya Jadi Saya rasa Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Tetap Bersyukur Ini Juga Merupakan Hal Yang Bersyukur Yang Tentu Saja Bisa Diterima Dan Juga Bisa Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Tanggal 17 Juli Tahun 2023 Ini Kamu Juga Dalam Satu Keadaan Yang Baik Kamu Juga Dalam Satu Keadaan Yang Cukup Positif Sehingga Tidak Ada Keragu-raguan Yang Harus Kamu Ragukan Dan Juga Jangan Sampai Ada Beberapa Kesalahan Juga Terkait Dengan Posisi Pengeluaran Kamu Karena Terlepas Dari Apapun Yang Ada Terlepas Dari Apapun Yang Terjadi Disini Saya Sampaikan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Ya Tetap Bersyukur Dengan Keadaan Yang Positif Dengan Keadaan Yang Baik Yang Ada Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Dan Secara Asmara Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Pun Kamu Juga Harus Terus Bersyukur Dengan Keadaan Yang Bagus Dengan Keadaan Yang Positif Yang Tentu Saja Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Asmara Jadi Secara Hubungan Asmara Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Ya Tetap Bersyukur Dengan Keadaan Yang Baik Dengan Keadaan Yang Positif Yang Tentu Saja Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Secara Keseluruhan Dan Kemudian Selanjutnya Terakhir Adalah Kedua Kartu Ini Bagi Teman-teman Gemini Memang Kamu Juga Akan Sangat Potensial Sekali Mendapatkan Beberapa Kebaikan Mendapatkan Beberapa Keberuntungan Keberuntungan Yang Terjadi Hal Pertama Secara Usaha Dan Juga Pekerjaan Memang Harus Diakui Di Hari Senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 Memang Ada Perkara Memang Ada Beberapa Permasalahan Yang Muncul Tapi Luar Biasanya Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Kamu Mampu Untuk Menyelesaikan Mampu Untuk Menyenuntaskan Semua Perkara Yang Ada Semua Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Sehingga Bagi Teman-teman Gemini Dalam Posisi Usaha Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Tidak Perlu Khawatir Dengan Segala Hal Yang Ada Karena Kekhawatiran Itu Malah Menghambat Beberapa Langkah Kamu Jadi Semua Hal Yang Bagus Semua Hal Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Merupakan Hal Yang Bagus Merupakan Hal Yang Luar Biasa Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Yang Kedua Secara Kondisi Keuangan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Di Hari Senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 Ini Kamu Juga Masih Merasakan Kondisi Keuangan Yang Bagus Merasakan Kondisi Keuangan Yang Baik Yang Tentunya Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Kondisi Kehidupan Kamu Secara Keseluruhan Jadi Apapun Yang Ada Apapun Yang Terjadi Tetap Selalu Bisa Mensyukuri Dengan Kondisi Keuangan Yang Bagus Di Hari Senin Ini Meskipun Ada Beberapa Pengeluaran Tapi Setidaknya Bagi Teman-teman Gemini Kamu Dalam Kondisi Yang Baik Kamu Juga Dalam Satu Kondisi Yang Positif Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Adalah Secara Hubungan Asmara Secara Posisi Hubungan Asmara Di Sini Saya Sampaikan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Tetap Bersyukur Ada Pemahaman Yang Bagus Ada Pemahaman Yang Luar Biasa Yang Terjadi Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Tetap Bersyukur Ini Merupakan Kebaikan Yang Bagus Ini Merupakan Hal Yang Luar Biasa Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Inilah Gambaran Keenam Zodiac Yang Akan Berpotensi Mendapatkan Keberuntungan Pada Hari Senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 Ini Resonet Tidak Resonet Semua Tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman Sekalian Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila ada Kesalahan Sampai Ketemu Di video Yang Berikutnya Jaya 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 Ant Apodine Pangastuti Jaya Diningrat Rahayu Sakundum Mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh